Anggrek epifit yang tumbuh di daerah kering dengan bunga yang sangat cantik dan variasi warna bunganya itu sangat banyak Mudah bertunas dan berbunga Bagaimana cara merawatnya? Silahkan ditonton video selengkapnya ya Kelompok Anggrek yang sekarang disebut Tolumnia pernah disebut sebagai Oncidium section parigata Atau biasa juga disebut sebagai Oncidium equipalent Dan di video saya sebelumnya tentang Tolumnia ini sudah saya jelaskan bahwa Anggrek Tolumnia dahulunya termasuk marga atau jenus ke dalam Anggrek Oncidium Jadi sekarang jenusnya atau marga Tolumnia tersendiri tidak termasuk ke dalam marga Anggrek Oncidium Jadi Tolumnia kerabat dekat atau rumpun marga Anggrek Oncidium Kalau Oncidium dikenal dengan sebutan Anggrek Dancing Lady-nya Anggrek Tolumnia disebut Miniatur Dancing Lady Anggrek Tolumnia tersebar luas dari Meksiko Utara, Karibia dan beberapa bagian Florida Selatan sampai ke Amerika Selatan Anggrek Tolumnia saya yang sedang berbunga ini Saya tanam dengan net pot dengan media tanam hidroton Karena Anggrek Tolumnia mudah beradaptasi jadi sahabat banyak pilihan menanamnya bisa digantung di kayu atau di pohon atau bisa juga menggunakan pot Sahabat bisa pilih berdasarkan preferensi pribadi ya Jadi sesuaikan dengan rutinitas perawatan sahabat semua Mau ditanam dengan cara apa? Keputusan ada di tangan sahabat Jadi jangan ragu untuk kita berkreasi Jadi kreatif Satu-satunya aturan untuk Anggrek Tolumnia adalah Media tanam yang harus cepat kering Dan untuk perhatian Anggrek Tolumnia dapat tumbuh juga tanpa media Jadi seperti ini ya Begitu datang Anggrek ini juga begitu Menggunakan pot plastik yang mini Tanpa media tanam dan akarnya sudah keluar-luar dari potnya Untuk Anggrek Tolumnia yang ini Saya hanya menggunakan media tanam hidroton saja Karena hidroton bagus tidak akan melukai akar Tolumnia yang halus Dengan bentuknya yang bulat Jadi sirkulasi udara juga terjaga dengan baik Jadi akar dapat bernapas dengan bebas Kalau sahabat tidak ada hidroton Bisa pakai pecahan batu batak Atau pakai arang Bisa arang kayu Atau arang batok kelapa Sebagian besar spesies dalam jenus Tolumnia Hidup secara epifit Dan tumbuh di daerah kering Tipe pertumbuhan Tolumnia tergolong ke dalam Anggrek Simpodial Simpodial artinya memiliki Lebih dari satu titik tumbuh Jadi sama dengan Anggrek Denrobium Ketelia Tunas baru akan tumbuh Dari sekitar batang utama Jadi Anggrek ini dapat diperbanyak Dengan cara pemisahan batang atau split Juga dengan pemisahan tunas Bunga Anggrek Tolumnia sangat unik dan indah Warna bunga sangat bervariasi Jadi seperti ini tuh Gradasi warnanya sangat memikat hati Bunganya muncul dari sisi batang Rangkaian warna-warna dan pola-pola bunga yang sangat menakjubkan Daun Anggrek Tolumnia berukuran sekitar 15-20 cm Dengan susunan yang berpasangan Saling tumpang tindih atau mengangkangi satu sama lain Dari pangkal daunnya Karena hal tersebut Jadi Anggrek ini Populer dengan Istilah Anggrek Equitan Yang berasal dari bahasa latin Yang artinya menunggang kuda Anggrek Tolumnia Karena ukurannya yang mungil Dan kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai kondisi Yang cukup luas Membuat Anggrek Tolumnia cocok Untuk ruang tumbuh di bawah lampu Atau di ambang jendela Kunci untuk Menumbuhkan Tolumnia adalah Memahami habitat alami mereka Di habitatnya ditemukan dalam kondisi Iklim sedang hingga hangat Dan tumbuh di ranting yang terkena cahaya terang Dengan pergerakan udara Yang selalu konstan oleh angin Jadi tanaman tidak pernah basah dalam waktu lama Agar Anggrek Tolumnia dapat tumbuh dengan optimal Dari beberapa referensi saya bagi untuk sahabat semua Sebagai berikut Suhu dan kelembaban Kisaran suhu menengah Antara 13 sampai 32 derajat celcius Dan untuk kelembaban Sekitar 50 sampai 70 persen Lalu untuk cahaya Anggrek Tolumnia Tempatkan di tempat yang terkena cahaya terang Di antara cahaya optimal untuk Palenopsis dan Untuk katlea Jadi di antaranya Di tengah-tengahnya simpan di situ Untuk penyiraman tidak ada aturan Yang tegas mengatakan Harus seberapa sering menyiram Dan biarkan akar Tolumnia mengering Sebelum disiram kembali Sebaiknya menyiram pada pagi hari Untuk pemupukan di habitat aslinya Tolumnia mendapatkan nutrisi dari Tumbuhan dan hewan yang membusuk setiap kali hujan Kalau saya, saya pupuk lebih sering Seminggu dua kali Dengan aturan dosis Seperempat atau setengah dari dosis yang Dianjurkan Dengan menggunakan pupuk Dengan komposisi seimbang Perbandingan NPK-nya Karena sisa garam dari pemupukan Dapat merusak akar Jadi sebelum pemupukan berikutnya Sebaiknya disiram dengan air biasa Untuk membuang garamnya Saya rasa sering saya cukup sekian Semoga bermanfaat Untuk yang sudah menonton Saya ucapkan terima kasih Kalau suka dengan video ini Silahkan subscribe Like Comment dan share Jangan lupa loncengnya dihidupkan Agar dapat notifikasi video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Salam Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax